Ratusan ekor sapi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mati karena gigitan nyamuk. Data dari situs pemerintah daerah mencatat awalnya 108 ekor sapi mati, tetapi angka tersebut bertambah menjadi sekitar 138 ekor. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan, Marta Bayu, mengatakan bahwa sapi yang mati tersebar di beberapa distrik seperti Malin, Kurik, Tanah Miring, dan Semangga. Dalam menangani situasi ini, dibentuklah tim gabungan yang terdiri dari berbagai instansi seperti Loka Veteriner Pusat, Loka Veteriner Papua, Pejabat Veteriner Papua Selatan, Badan Karantina, dan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Merauke. Tim tersebut sedang melakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui penyebab kematian sapi. Selain itu, langkah pengobatan dan pemberian vitamin kepada sapi terus dilakukan, serta pengasapan area kandang untuk menjauhkan sapi dari nyamuk. Beberapa peternak juga telah memasang kelambu di kandang untuk melindungi sapi dari gigitan nyamuk. Terima kasih telah menonton!